Intro Guys, welcome to my channel with me Miss Uswah When you can learn English easy and simple So guys, today we are going to learn about Simple Pass Kita akan belajar tentang masa lalu, bagaimana mengekspresikan atau menceritakan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu Are you ready guys? Let's check it out! Oke, now we are going to learn about Simple Pass using verbal sentence and nominal sentence Jadi kalimat itu ada dua macam, yang pertama verbal sentence atau kalimat yang ada aktivitasnya Dan kalimat nominal sentence atau kalimat yang tidak ada aktivitasnya Oke, untuk penggunaan Simple Pass, yang harus kamu perhatikan itu adalah penggunaan verbnya Jadi, kamu harus menggunakan verb 2 atau verb 2 Oke ya, untuk yang verbal sentence, kita menggunakan full verb Jadi kata kerja yang biasanya dikasih id Apakah semuanya dikasih id? Of course not Kemudian, ada juga yang irregular form Jadi kalau yang irregular form, itu tidak dikasih id lagi Verb 1, verb 2-nya bentuknya berubah For example, verb 1 dari kata it, itu adalah age Verb 1-nya go, verb 2-nya when Verb 1-nya drink, verb 2-nya drink Sekarang kita langsung saja menuju contoh bagaimana cara membuat kalimat dalam Simple Pass menggunakan verbal sentence So now guys, it's the time for practice Kita latihan membentuk kalimat dalam Simple Pass Sekarang kita akan menerjemahkan kalimat berikut Yaitu Aisha menonton konser di alun-alun tadi malam Seperti apa ya bahasa Inggrisnya? Kalau kita menggunakan Simple Pass, jadi kita harus memperhatikan bentuk verb-nya Yang harus kita ubah menjadi verb 2 Oke, watch berubah menjadi watched Oke, nah sekarang kita susun kalimatnya ya Kita sudah punya subjek Aisha dan verb watched Aisha watched the concert in the town square last night Nah sekarang kita akan merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif Kalau kalimat negatif berarti kita tambahkan did not Jangan lupa ya, karena did sudah merupakan verb 2 Verb-nya kembali ke verb 1 So, Aisha did not watch the concert in the town square last night Selanjutnya adalah bentuk interogatif atau kalimatnya Yang harus dilakukan adalah menaruh did berada di depan kalimat So, before the subject And it becomes Did Aisha watched the concert in the town square last night? Oke, gimana? Sudah pahamkan tentang penggunaan dari verbal sentence Dari simple pass Baik kalimat positif, negatif, or instrogatif It's easy and simple, right? Now we move on to the nominal sentence Nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak ada aktivitasnya Jadi, seperti kemarin aku ada di rumahmu Kemarin aku lapar Dulu dia adalah seorang dokter Jadi, tidak ada aktivitasnya di sana Nah, gimana cara menggunakannya dalam bahasa Inggris? Gimana membuat kalimatnya? Langsung saja kita menuju ke penjelasan Jadi, ketika kamu menggunakan nominal sentence Yang kamu butuhkan adalah Verb 2 dari to be Ingat, kalau kita membahas tentang simple present Itu ada is, m, are Is, m, are adalah bagian dari verb 1 dari to be Verb 2-nya adalah was and were Was digunakan untuk subject I, she, he, it Dan kata benda yang cuma satu Sedangkan were digunakan untuk you, we, they Dan kata benda yang plural atau jumlahnya lebih dari satu Aisha adalah dokter 10 tahun yang lalu Bagaimana? So, what we do is just add the subject and the verb 2 Aisha was a doctor 10 years ago Simple, right? Untuk negatifnya gimana? Negatifnya tinggal was atau were-nya kamu kasih not Jadi, was not atau were not Kalau kita singkat menjadi wasn't atau weren't Dalam kalimat bagaimana Aisha dulu bukan dokter Caranya tinggal seperti ini Aisha was not a doctor Selanjutnya, untuk kalimat yang tanya, interrogative sentence Seperti di kalimat verbal tadi Yang harus kamu lakukan adalah Memasukkan to be di awal kalimat Disini ada was atau were-nya Untuk kalimat Aisha was a doctor 10 years ago Itu was-wernya kita taruh sebelum Aisha Apakah Aisha dulu seorang dokter? Menjadi Was Aisha a doctor 10 years ago? Jawabannya Jika yes Yes She was Kalau no She wasn't Simple, right guys? Oke guys, that's all the explanation for me about simple past What you need is just the verb 2 From the verbal sentence And was or were for nominal sentence Oke, jangan lupa untuk menghafalkan bentuk-bentuk dari verb 1 Dan perubahannya menjadi verb 2 ya Baik yang regular dan irregular That's all from me guys See you next time Bye-bye Bye